Halo youtuber dimanapun ada berada dari dunia ta maupun dunia goib kali ini aneh mau ngebahas cara overclock PC atau laptop teman-teman ya dan cara ini sangat mudah sekali teman-teman bagi pemula baik teman-teman bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe nah teman-teman untuk cara overclock di PC atau laptop ini sangat mudah sekali teman-teman untuk langkah-langkahnya langkah pertama kita buka menu Windows teman-teman nah jika sudah nampil menu seperti ini kita pilih ke menu run teman-teman ya yang ini teman-teman nah disini kalian isikan yaitu ms-config teman-teman kalian ketikan di sini ms-config teman-teman yang ini ya teman-teman ya ini seperti ini teman-teman ms-config teman-teman jika sudah kemudian kita klik ok aja teman-teman nah ini dia jika sudah nampil menu seperti ini kemudian kita klik atau pilih kita pergi ke menu bot teman-teman ya jika sudah nampil menu seperti ini kemudian kita pilih ke advance option teman-teman nah disini kita centang number of processornya teman-teman ya kemudian kita pilih number of processornya yang yang dua teman-teman kemudian untuk langkah selanjutnya disini kita checklist yaitu maximum memory teman-teman dan yang ini biarkan saja ya teman-teman ya kemudian untuk langkah selanjutnya kita cek juga PCI log teman-teman dan untuk debatnya kita cek juga teman-teman nah kemudian kita klik ok aja teman-teman kemudian kita klik apply dan kemudian jika sudah disetting seperti ini kemudian kita restart atau matikan PC atau laptop kamu sejenak ya kemudian kita hidupkan kembali teman-teman nah itu dia teman-teman ya cara overclock PC atau laptop versi channel tutorial teman-teman nah ya teman-teman bagi kamu yang berhubung di channel tutorial jangan lupa untuk pelanggan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe teman-teman dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial dan terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya